Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Popai TV Israel dan Yahudi adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan Ketika mendengar Israel maka Yahudi adalah pasangan yang pas Ketika mendengar Yahudi, Bani Israel adalah padanan yang sesuai Sama-sama kita ketahui bangsa Yahudi sering kita jumpai disebut di dalam Al-Quran Mereka biasa disebut dengan istilah Bani Israel Istilah Israel dinisbatkan kepada Nabi Yaqub bin Ishaq alaihissalam Dinamakan Bani Israel karena mereka merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yang bernama Israel atau Nabi Yaqub alaihissalam Bani Israel yang ada sampai sekarang yaitu mereka bangsa Yahudi yang ada di negara Israel saat ini Di dalam Al-Quran Bani Israel sering digambarkan dengan bangsa pilihan karena kebanyakan Nabi Allah diturunkan dari kaum tersebut Namun hal lain bangsa ini juga pernah disematkan sebagai kaum yang suka membanggang dengan perintah Allah dan Nabi Kaum yang ingkar janji atau melanggar sumpah bahkan mereka juga pernah disebut kaum pembunuh Nabi Bahkan gelar-gelar yang Al-Quran sematkan pada mereka ternyata masih bisa anda saksikan dan buktikan sampai saat ini Berikut Popeye TV akan memperlihatkan kepada kalian akan bukti kebenaran Al-Quran tersebut Yang berkaitan dengan tabiat kaum Bani Israel yang saat ini bisa direpresentasikan dengan kaum Yahudi Israel Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar terus memberi info-info yang bermanfaat Dengan cara mengklik tombol subscribe dan ikon loncengnya Terima kasih Bangsa yang unggul Bani Israel pernah Allah sebut sebagai bangsa yang unggul atau Allah lebihkan dari bangsa lainnya Allah sebutkan di dalam salah satu ayat Al-Quran yang artinya Hai Bani Israel ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu Dan ingatlah pula bahwasannya aku telah melebihkan kamu atas segala umat Surat Al-Baqarah ayat 47 Di dalam ayat tersebut Allah sampaikan kepada kaum Bani Israel Bahwa mereka sudah banyak Allah berikan nikmat Dan juga Allah sebut bahwasannya mereka dilebihkan dari umat-umat yang lainnya Saat sekarang pun saat ini kita lihat bahwasannya mereka Yahudi dan bangsa Israel adalah bangsa yang cerdik Cerdas tapi licik Mereka pintar dalam lobi Mereka menguasai informasi sebut saja misalnya Steve Balmer CEO Microsoft Sergey Brin Co-founder Google Larry Page Co-founder Google Michael Dell Pendiri Dell Lawrence Ellison Co-founder Oracle Dan Mark Zuckerberg Co-founder Facebook Mereka semua adalah berdarah Yahudi Dan berhubungan dengan Israel Selain itu lihat juga lah keunggulan Israel atas negara-negara sekitarnya Dengan dukungan persenjataan dan teknologi yang canggih mereka berhasil menindas bangsa Arab Bahkan ada sebuah studi mengatakan bahwasannya rahasia pintarnya seorang Yahudi adalah salah satunya Dari kebiasaan sang ibu semenjak hamil Mulai dari mengerjakan soal-soal matematika Makan kurma, almond, dan susu Sampai dengan memakan buah-buahan sebelum makan makanan pokok Wallahu'alam Bangsa yang suka ingkar janji Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel Yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu Kecuali sebagian kecil daripada kamu Dan kamu selalu berpaling Surat Al-Baqarah ayat 83 Begitulah Bani Israel mengikari janji Bahkan janji kepada Allah saja mereka langgar Apalagi janji kepada sesama manusia Lihatlah saat ini Israel dengan mudahnya melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat Bagaimana mereka dengan mudahnya melanggar perjanjian yang telah disepakati Sebut saja salah satunya mereka telah melanggar perjanjian Oslo Kesepakatan Oslo merupakan perjanjian damai antara Israel dan Palestina yang ditandatangani pada tahun 1990-an Israel tidak menjalani perjanjian damai yang dikenal sebagai kesepakatan Oslo tersebut Dan menyatakan bahwa mereka tidak terikat dengan perjanjian tersebut Dan banyak lagi kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka langgar Begitulah kebenaran Al-Quran yang bisa mengungkap Sikap-sikap orang-orang Israel ini Dari zamannya Bani Israel sampai dengan saat ini Kaum pembangkang Pembangkangan Bani Israel banyak tercatat di dalam ayat suci Al-Quran Bagaimana mereka membangkang atas perintah Nabi dan larangan Nabi Dan sesungguhnya telah kamu ketahui Orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu Lalu kami berfirman kepada mereka Jadilah kamu kera yang hina Surat Al-Baqarah ayat 65 Dikisahkan kaum Yahudi yang dikutuk tersebut Hidup di tepi pantai yang mayoritas bekerja sebagai nelayan dan penangkap ikan Pada saat itu Allah SWT menetapkan jika hari Sabtu adalah waktu untuk beribadah kepadanya Dan nelayan harus meninggalkan pekerjaannya Tapi saat itu Allah SWT memberi cobaan dengan memberi limpahan ikan pada hari Sabtu Para kaum Yahudi saat itu membangkang dan tetap melaut Sehingga Allah SWT murka dan mengutuk mereka menjadi kera yang hina Pembangkangan tersebut terus terjadi sampai saat ini Bagaimana mereka Israel melanggar aturan dan hukum internasional Dan hal tersebut menjadi bukti lagi bahwa Apa yang Al-Quran katakan adalah sebuah kebenaran dari Allah SWT Masya Allah Pembunuh para Nabi Bani Israel merupakan kaum pembunuh para Nabi Bahkan dalam suatu kisah Kaum Yahudi ini dikatakan telah membunuh 300 Nabi Allah Yang berasal dari kaumnya sendiri Termasuk Nabi Zakaria AS Nabi Yahya AS Serta mencoba membunuh Nabi Isa AS Namun diselamatkan oleh Allah SWT Kemudian mereka juga telah berniat untuk mencelakai Nabi Musa AS Berupaya membunuh Nabi Yusuf AS yang diceburkan ke dalam sumur Dan juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW Dengan cara meracunnya di Khaybar Tidak salah jika dikatakan bahwa kaum Yahudi adalah kaum pembunuh para Nabi Nabi saja mereka berani merencanakan sesuatu yang sangat buruk Apalagi kepada manusia Lihatlah saat ini bagaimana Israel dengan semena-mena menghabisi bangsa atau rakyat Palestina Na'udzubillah Sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW Kita sama-sama tahu bagaimana Nabi Muhammad 14 abad yang lalu Telah mengingatkan akan kaum ini Menjelaskan sepak terjangnya Bahkan Nabi katakan juga bagaimana nantinya ketika akhir zaman Ketika mereka akan diperangi oleh muslim Mereka akan bersembunyi dibalik batu dan pohon Maka batu dan pohon akan mengatakan ada mereka di belakangnya Kecuali satu pohon Yaitu pohon korkot Yaitu pohon Yahudi Hadis tersebut Nabi sampaikan berabad-abad yang lalu Namun saat ini kalian bisa menyaksikan mereka Warga Israel sudah mulai menggalakan penanaman pohon korkot Begitulah mereka meyakini perkataan atau hadis dari Nabi Muhammad SAW Walaupun mereka tidak mengikuti perintah dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW Itulah beberapa bukti kebenaran Al-Quran yang berkaitan dengan tabiat bangsa Yahudi Atau Bani Israel dan Israel saat sekarang ini Telah dikatakan dan dibahas oleh Al-Quran pada zaman dahulu Namun bisa kita saksikan kita buktikan sampai sekarang ini Masya Allah Demikianlah info singkat dari Popai TV Menemudahan kita selalu dekat dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan Silahkan like dan share apabila info ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis